Kegiatan Gemar Ramadhan selama satu bulan penuh akan digelar di PSDK UMP. Pembukaan Gemar Ramadhan dalam rangka meramaikan kegiatan amaliyah Ramadhan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Banyumasa Dewo Trilastiono. Meskipun agenda Gemar Ramadhan ini akan dimulai pada satu Ramadhan mendatang, namun kegiatan seremoni pembukaan kegiatan sudah dilakukan dengan diri Rektor UMP, Kepala OJK, Dinas Sosial, Menterian Agama, dan juga Jamaah Kaum Duafa di sekitar PSDK UMP. Dalam sambutan Bupati Banyumasa Dewo Trilastiono menyambut baik kegiatan Gemar Ramadhan ini mengingat komunitas yang dibina PSDK ini cukup beragam profesi dan latar belakang kehidupannya, sehingga pembinaan rohani menjadi penting sebagai penyejuk hati. Rektor UMP Jepul Suroso juga berharap dengan kegiatan Gemar Ramadhan ini selain dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta amalan, selama Ramadhan juga dapat meningkatkan pemberdayaan warga sekitar. Dari tahun ke tahun PSDK UMP itu kiprahnya semakin meningkat ya, jadi mengkombinasikan aktivitas keagamaan itu dibanding untuk juga tidak hanya pada pendekatan agama, tetapi sosial dan juga pemegalan kepada kehidupan ekonomi mereka. Saya kira sangat bagus itu. Jadi tahapannya mereka dibukali dengan nilai-nilai agama, awalnya disupport ekonomi, kemudian mereka bisa mandiri dan melakukan aktivitas. Dan Gemar Ramadhan kali ini saya kira istimewa ini, karena menu aktivitasnya semakin bertambah. Kegiatan Gemar Ramadhan akan diisi dengan beragam kegiatan seperti pesantren kilat anak dan remaja, tebar takjil, solat tarawih, berjamaah, buka puasa, dan tebar paket lebaran bagi komunitas doa pabinaan. Rekmar Ramadhan daripada komunitas doa pabinaan PSDK UMP itu ada macam-macam. Jadi ada islam seperti latar anak-anak dan remaja setiap sore, kemudian ada pembagian takjil, kemudian ada penghasilan hidup, kemudian ada sholat tarawih, sholat islam, sholat tarawih, berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian. Kemudian nanti di tengah-tengah ada buka puasa bersama dan puncak daripada seluruh rangkaian acara Gemar Ramadhan nanti akan kita jatuhkan pada akhir bulan, yaitu akhir bulan April, di mana akan ada pembagian sembako kepada seluruh komunitas doa pabinaan PSDK UMP. Saya kira itu rangkaian daripada kegiatan dalam rangka Gemar Ramadhan tahun 2022. Dengan kegiatan Gemar Ramadhan ini diharapkan warga binaan dapat berlomba-lomba dalam kebaikan selama menjalankan ibadah puasa. Dari Prokerto, Aryun Kurobimas, TV melaporkan.